Intro Bismillahirrahmanirrahim sahabat MUI TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara kita semua Yaitu Jelang Iftar Nah kali ini saya ada tamu yang spesial banget Tau gak siapa? Penasaran kan? Mari kita sambut bersama Ini adalah sahabat saya Senior saya Dan Alhamdulillah saya banyak belajar dari beliau Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting Apa itu? Yaitu puasa membentuk ketahanan keluarga Prof selamat datang Apa kabar? Baik Alhamdulillah Bersama saya pemirsa Prof Amani Lubis Siapa sih Amani Lubis? Amani Lubis adalah mantan rektor UIN Seperti kita tahu semua Kemudian ketua MUI Khususnya untuk bidang perempuan, remaja, dan anak Nah Prof saya mau tanya Benar gak sih Prof? Puasa itu bisa membentuk ketahanan sebuah keluarga? Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih saya sudah diajak ya untuk acara ini Dan selamat berpuasa Sama-sama Prof Untuk semua Baik untuk ukhti Amira Ataupun juga untuk pemirsa semua Insya Allah Allah beri kita semua kesehatan Dan diterima semua amal ibadah kita Betul sekali puasa bisa memperkuat ketahanan keluarga Dan memperkuat mental serta fisik kita semuanya Jadi bukannya kita melemah ya? Oh enggak Kan tanggapan orang nih rata-rata ya Apalagi kalau misalkan ada anak kecil yang masih SD dan sebagainya Kalau kita puasa itu kan anak nyau sedikit Lapar sedikit yaudah buka puasa gitu Itu gimana menurut Prof? Nah itu lain Kalau hari-hari biasa Memang kita jaga anak supaya jangan lapar Makannya tepat waktu Jangan minum Jangan kurang minum Itu kalau hari-hari biasa Tapi kalau hari puasa Khususnya di bulan Ramadan Bulan mulia Dimana memang kita berpuasa 30 hari Ya ada yang 29 hari ya kadang 30 hari Itu kita memang sudah diberi kekuatan Diberi keistimewaan oleh Allah Bahwa laparnya kita itu adalah kesehatan Akan memperbaiki sistem dan metabolisme kita Termasuk imun juga ya Prof ya Khususnya kita juga merupakan obat bagi kita Jadi bagi anak-anak pun puasa itu sehat Jadi artinya nih Seorang anak bisa berpuasa Karena memang Allah sudah mendukung fisiknya ya Menghadapi bulan Ramadan Iya betul Dengan niat yang tulus ya Untuk berpuasa Bukan ria Bukan hanya disebut orang bahwa Oh iya dia taat ya Muslim yang taat dan dia berpuasa Tapi ketika di kamarnya dia makan atau minum Bukan yang begitu ya Yang tulus ikhlas Lillahi ta'ala untuk berpuasa Maka dia akan kuat Bahkan kalau orang yang sudah biasa puasa Kan malah enggak enak ya Kalau enggak puasa misalnya Senin dan Kamis Ya Jadi puasa ini memang wajib Fardu bagi kita Rasulullah SAW Menerima pesan ilahi Tentang puasa ini di tahun 2 Hijrah Jadi di tahun 2 Hijriya Baru ditetapkan Rasulullah SAW Sudah di Madinah Rasulullah SAW Sudah menetap dan tenang ya Di Madinah beserta Para pengikutnya Maka baru didatang Diturunkan ayat Maka dengan demikian semua umat Islam Sejak zaman dahulu Sudah berpuasa di bulan Ramadhan Dan puasa-puasa sunnah lainnya Kemudian merasakan betapa ketika berpuasa fisik kita Jasmani kita menjadi sehat Dan juga rohani kita menjadi sehat juga Merasa dekat dengan Allah Merasa menjadi muslim yang kuat Mumin yang taat Maka itu menjadi nilai tambah bagi kita Prof saya ada gini Kalau kita kembali ke tema ya Membentuk ketahanan keluarga Kalau kita tadi Prof kan mengatakan Pasti kekuatan itu sudah Allah titip di setiap makhluk Setiap manusia ya Manusia muslim itu Untuk bisa berpuasa Pasti akan bisa gitu kan ya Nah tapi kalau misalkan kita melihat nih Banyak juga diantara ibu-ibu yang kelewat sayang Nah ini Prof mau sampaikan apa nih Kepada ibu-ibu yang kelewat sayang nih Tentang ketahanan sebenarnya nih Ketahanan keluarga tercipta melalui puasa kan Prof Nah tapi ibu-ibu yang biasanya itu Terlalu sayang sama anaknya Sehingga gak bisa melihat anaknya sedikit lapar gitu Itu gimana Prof? Iya jangan-jangan Amira yang begitu ya Alhamdulillah saya tidak Prof Saya gak boleh anak saya kalau gak puasa Dari kecil dari umur 3 tahun dia udah ikut berpuasa Dan itu mau sendiri Jadi sekarang pun dia puasa Senin dan Kamis sangat rajin Lebih rajin dari ibunya Ya Alhamdulillah Jadi pertama nama bidang saya dulu saya koreksi tadi ya Saya adalah ketua MUI bidang perempuan, remaja, dan keluarga Memang tidak ada kata anak Tetapi anak sudah include Karena kita membahas tentang keluarga berarti kan dari tahap anak Dari anak kemudian remaja baru menjadi dewasa Oke jadi ketika menjadi anak Didikan-didikan itu harus memang kita lakukan ya sejak dini Selain kita contohkan juga Anak-anak akan mengikut Ya puasa menjaga ketahanan keluarga Bisa ditinjau dari berbagai segi Tadi bahwa dari segi keimanan Ketika kita berpuasa keimanan anggota keluarga Mulai dari anak sampai ibu, ayah, bapak, ibu semua Semua keluarga iman kita menjadi bertambah Menjadi kuat Karena kita tahu ya Bahwa iman itu bisa menurun Bisa naik Bisa bertambah ya Kapan menurun? Kalau kita tidak perhatian pada ibadah Baik itu ibadah sosial maupun ibadah mahdah Kita tidak saling tolong menolong Tidak peduli dengan sesama Tidak menyapa, tidak silatur rahim Itu ibadah sosialnya kurang Maka iman kita juga kurang Tetapi kalau ibadah mahdah kita kurang Ya berarti iman kita juga kurang Tapi kalau kita naikkan semua ibadah sosial Ibadah sehari-hari ya Mahdah itu Maka kita juga akan menjadi iman kita tambah Jadi ketahanan keluarga Dalam bulan puasa Atau dalam ketika kita berpuasa Akan bertambah dari segi iman Dari segi pendidikan Juga tadi ada nilai pendidikan ya Mencontoh yang baik Kemudian menjaga diri Menjaga perilaku Pendidikan mental ya Mentalnya jadi kuat ya Pendidikan mental itu masuk Secara psikologi kita menjadi kuat Kemudian secara sosial kita juga kuat Dalam keluarga Coba kita bikin kue Kita bagi tetangga ya Kita ingat orang tua Kita kasih rekan Kita kasih sanak famili Bahkan nyumbang untuk Takjil, iftar dimanapun Itu berarti kita Dari segi sosial Ketahanan keluarga kita juga menjadi tinggi Lalu dari segi ekonomi Nah ketahanan keluarga di bulan puasa Puasa tinggi sekali Saya tidak menyeroti Iya saya tidak menyeroti Yang tradisi konsumtif ya Konsumtif itu berarti Mau beli ini, ini, ini Itu dia prof Karena banyak Pada bulan puasa kan Maunya macam-macam Apalagi di akhir puasa Nah bukan yang begitu Yang seharusnya itu Yang ditinggalkan Seperti sholat Dan sebagainya ya Muqatma Ataqarub ilallah Itu kan ditinggalkan Berlahan kemudian mencari hal-hal duniawi Seperti belanja baju lebaran Dan persiapan-persiapan lainnya Nah ini gimana nih prof Itu semua godaan Godaan Jadi makanan, jajanan yang dijual Semua itu godaan Tadi juga beli baju Yang berlebihan Itu juga godaan Maka kita dari segi ekonomi Untuk menjadi ketahanan keluarga Keluarga yang tangguh Yang baik adalah Tidak membeli semua yang tidak dibutuhkan Dibeli secukupnya Tidak pamer Kemudian juga Justru kita suatu bulan puasa Itu justru kita harus menabung Bukan kita menghabiskan uang Di saat puasa Itu bulan puasa bisa menabung prof Mestinya Aduh Kan dari segi ekonomi Bagaimana bulan puasa Ini sahabat TV Bagaimana bulan puasa nih Sahabat-sahabat TV MUI kita Bisa menabung Ini tips dari Prof Amani Oke Kita akan kembali lagi Setelah informasi berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya